Kisah para pendekar Pulau S, Jilip 50 Pousute, engkaulah yang harus mengawasi supaya Lousucu memenuhi janjinya dan tidak membawa kitab itu keluar dari ruangan perpustakaan, bergilir dengan murid keponakanmu. Pousu itu mengambil sebuah genta dan membunyikan genta itu. Terdengar suara nyaring berkeloneng dan tak lama kemudian dari pintu belakang muncullah seorang gadis yang berpakaian ringkas dan membawa pedang di punggungnya. Gadis ini memakai pakaian ringkas sederhana, wajahnya tidak dirias, tanpa bedak dan gincu, bahkan rambutnya pun hanya digelung secara sederhana sekali. Akan tetapi harus diakui bahwa gadis ini manis bukan main, dan tubuhnya padat dan ramping. Seorang gadis berusia 17 tahun yang manis dan juga kelihatan gagah dengan gerak-gerik yang tangkas. Gadis itu maju dan berlutut di depan hangtan Tosu dan terdengar suara halus merdu dari bibirnya yang merah. Suhu memanggil Teh Ocu? Ada perintah apakah, Suhu? Tosu tua itu tersenyum, agaknya bangga kepada muridnya yang selain manis juga amat berbakti ini. Kui Eng, selama ini engkau belum pernah bertemu dengan susukmu, Paman Gurumu, Pau Kui Lok karena ketika tiga tahun yang lalu diadatang, engkau sedang memperdalam ilmu di Kunlun San. Nah, ini dia, berilah hormat kepada Paman Gurumu, Tosu itu menuding kepada Pau Kui Lok yang memandang kagum kepada murid keponakannya yang baru sekali ini dilihatnya. Gadis bernama Kan Kui Eng itu bangkit dan menoleh kepada Pau Kui Lok. Biarpun ia seorang gadis dewasa dan Paman Gurunya itu ternyata masih muda, namun ia tidak kelihatan canggung atau malu-malu. Sambil tersenyum Sok Pandia memberi hormat kepada Pau Kui Lok. Pau Susiok, terimalah hormatnya Kan Kui Eng, murid keponakanmu. Kui Lok cepat membalas penghormatan itu. Ahaha, kiranya Su Heng mempunyai seorang murid perempuan yang begini gagah. Dan sudah pernah digembleng di Kunlun San pula? Nona Susiok, seorang Paman Guru tidak menyebut Nona kepada murid keponakannya, Gadis itu memotong dan wajah Kui Lok menjadi merah. Biarpun usianya sudah 23 tahun kurang lebih, akan tetapi pengalamannya terhadap wanita masih nol. Baiklah, Kui Eng. Dan perkenalkan ini adalah Su Heng Ku sendiri, akan tetapi bukan saudara seperguruan di Kunlun Pai, melainkan dari guru yang lain, namanya Long Teg Chiang. Kui Eng memberi hormat pula dan sepasang matanya yang bening itu memandang penuh selidik, lalu arisnya agak berkerut. Ada sesuatu pada pandang maca pria ini yang membuat dia merasa tidak enak dan gelisah. Teg Chiang menyambut penghormatan itu dengan senyum memikat. Kui Eng, engkau ku panggil dan ku beri tugas. Engkau bersama susokmu bertugas untuk menjaga dan mengamati agar supaya Long Tegu bisa mempelajari kitab Sin Leong Ho Kang dengan tenang di dalam kamar perpustakaan selama satu bulan. Dan kitab itu sama sekali tidak boleh dibawa keluar dari dalam kamar perpustakaan. Sin Leong Ho Kang gadis itu terbelalak dan menatap wajah suhunya dengan penuh kekagetan dan penasaran. Dia, si Chiang ini hendak mempelajari ilmu larangan itu? Tapi, tapi, suhu. Kui Eng, sudahlah. Ini adalah urusan dan tanggung jawab Pinto sendiri. Engkau tentu yakin bahwa semua keputusan yang Pinto ambil sudah melalui pertimbangan yang matang. Mulai sekarang engkau tinggal melaksanakan tugas jaga bergiliran dengan susokmu, menjaga agar Long Tegu ini memenuhi janjinya, mempelajari kitab itu hanya selama satu bulan dan sama sekali tidak boleh membawa kitab itu keluar dari dalam ruangan perpustakaan. Baik, suhu. Akan Tegu jaga agar dia tidak melanggar janjinya. Ucapan yang bernada keras ini saja sudah membuktikan bahwa di dalam hatinya, gadis itu merasa tidak senang kepada Long Teg Chiang, juga merasa tidak senang melihat betapa suhunya kini mengijankan orang luar mempelajari ilmu larangan itu, padahal setiap orang murid Kun Lun Pai tidak diperkenankan mempelajarinya. Tetapi Long Teg Chiang menghadapi sikap gadis ini dengan senyum ramah saja. Demikianlah, terhitung mulai hari itu, Teg Chiang mulai memasuki ruangan perpustakaan dan membuka-buka kitab kuno yang sudah kekuningan itu, mempelajari ilmu yang dinamakan Sin Leong Ho Kang. Ilmu ini berdasarkan kekuatan hikang yang keluar dari pusar, mengerahkan tenaga hikang ini melalui suara gerengan yang mengandung getaran amat kuatnya. Ilmu ini serupa dengan ilmu Sai Chu Ho Kang dan sebagainya, kekuatan yang terkandung dalam gerengan dan auman binatang-binatang buas yang melumpuhkan korban hanya dengan suara gerengan dasyat itu, akan tetapi Sin Leong Ho Kang ini lebih hebat lagi. Bukan hanya getaran hebat yang terkandung dalam gerengan dasyat menggelegar, tetapi juga siapa yang sudah menguasainya dengan baik, akan dapat mengeluarkan suara dari jauh, mengirimkan suara dari jauh untuk dapat didengar oleh orang yang ditujunya saja tanpa didengar orang lain. Bahkan orang yang menguasai ilmu itu dapat mengeluarkan suara yang tinggi melengking sampai hampir tidak terdengar, akan tetapi semakin halus suara itu, makin hebatlah getarannya dan amat berbahaya bagi lawan. Akan tetapi, Pek Chiang mendapatkan kenyataan bahwa untuk dapat menguasai ilmu ini secara sempurna, dibutuhkan waktu yang lama, sedikitnya setengah tahun, maka dia pun segera mempelajari teori-teorinya saja untuk dilatih gelat. Memang dia licik dan cerdik. Tahulah dia bahwa tosu tua itu sudah menggunakan akal. Pada lahirnya saja memberi izin kepadanya untuk mempelajari ilmu itu, tetapi pada hakikatnya tosu itu berkeberatan. Buktinya dia hanya diberi waktu satu bulan, waktu yang hanya cukup untuk menghafal teori atau isi kitab. Juga larangan berlatih di luar kamar perpustakaan merupakan bukti bahwa tosu itu memang berkeberatan. Dia menguasai ilmu larangan itu karena untuk dapat berlatih, orang membutuhkan udara terbuka, bukan dalam kamar. Tua bangka sialan gerutunya, akan tetapi tentu saja teks yang tidak menyatakan sesuatu kepada Kui Lok, apalagi kepada Kui Eng, gadis yang bertugas menjaga dan mengamatinya itu. Penjagaan itu dilakukan secara bergilir oleh Kui Lok dan murid keponakannya. Dan dia mendapat kenyataan bahwa Kui Eng memang seorang murid Gun Lun Pai yang lincah dan cekatan, memiliki ginkang yang mengagumkan dan ilmu pedangnya juga lihai. Jika Kui Lok hanya melakukan penjagaan untuk patut-patut saja karena tentu saja dia sudah amat percaya kepada Tek Chi yang sehingga tidak berjaga dengan sesungguhnya, tidak demikian dengan gadis itu. Kui Eng berjaga dengan sikap sangat waspada dan sungguh-sungguh, seolah-olah dia menganggap bahwa Tek Chi yang seorang yang tidak dapat dipercaya dan amat perlu diawasi. Melihat sikap gadis ini, diam-diam Tek Chi yang mendongkol sekali dan dia pun bersikap hati-hati, tidak berani melanggar janjinya terhadap ketua cabang Kun Lun Pai itu. Kurang lebih 10 hari sudah Tek Chi yang dengan tekun mempelajari ilmu dari kitab kuno itu, hanya meninggalkan ruangan perpustakaan tanpa kitab itu bila ada keperluan makan atau mandi dan kebelakang saja. Bahkan tidur pun ia lakukan di dalam ruangan itu. Pada suatu malam pelajaran dalam kitab itu sudah sampai pada bagian Kera berlatih menghimpun tenaga hikang yang harus dilakukan di udara terbuka, di bawah sinar bulan Purnama. Dan malam itu kebetulan bulan sedang Purnama, jadi sesungguhnya amat tepat untuk memulai latihan di luar kuil. Akan tetapi, hatinya merasa penasaran dan mendongkol sekali karena dia sudah terikat oleh janji dan pada malam itu, yang melakukan perjagaan adalah gadis yang amat tekun mengamatinya itu. Sialan gerutunya dalam hati. Kalau bukan gadis itu yang berjaga, tentu ia akan dapat menyelingap keluar barang satu-dua jam untuk memperaktekan ajaran di dalam kitab, yaitu Kera menghimpun tenaga hikang di bawah sinar bulan Purnama. Mengapa tidak demikian hatinya berbisik? Gadis itu, bagaimanapun juga hanyalah murid keponakan Pou Kui Lok, masih amat muda dan kepandainya pun tak berapa tinggi. Pikiran ini membuat tekst yang mulai gelisah. Kalau dia dapat menggunakan ilmunya untuk menyelinap tanpa diketahui, atau membuat gadis itu tak berdaya untuk beberapa lama, misalnya dengan menotoknya pingsan, bukankah ia akan memperoleh banyak kesempatan untuk mencoba dengan latihan menghimpun hikang? Tekci yang memperhatikan sekeliling. Biasanya, gadis itu berjaga di luar perpustakaan, berkeliaran di sekitar kamar perpustakaan, terutama sekali di depan pintu, dan di depan jendela. Akan tetapi keadaan di sekeliling kamar itu kini sepi saja. Dengan menahan apas, tekci yang dapat mengikuti setiap gerakan di luar kamar itu dengan pendengarannya yang terlatih. Sunyi. Tidak ada orang di luar kamar itu. Kemana perginya gadis itu, pikirnya dan dia pun mulai bangkit dan berindap-indap ke jendela, mengintai keluar. Sepi sekali dan cuaca amat indahnya, karena sinar bulan purnama membuat malam itu terang dan sejuk. Setelah menyimpan kitab itu, tekci yang keluar dari dalam kamar perpustakaan. Dia tidak berani membawa kitab itu keluar sebelum dia yakin benar bahwa tidak ada orang melihatnya. Akan tetapi benar-benar sunyi, tidak nampak bayangan kuileng. Malam itu sudah menjelang tengah malam dan tentu penghuni lainnya sudah tidur. Kemanakah perginya gadis itu? Benarkah kali ini kuileng meninggalkannya dan tak mengawasinya? Akan tetapi ketika dia keluar dari kuil, dia melihat dua bayangan berkelebat ke samping kuil di mana terdapat sebuah kebon dan ladang yang penuh dengan pohon-pohon buah dan tanaman sayuran. Tekci yang merasa curiga karena gerakan dua orang yang amat cepat itu mengandung rahasia. Kalau orang kunlunpai, kenapa harus menyelingap ke tempat gelap? Dia pun menggunakan kepandainya, menyelinap dan memasuki kebon itu sambil mencurahkan perhatian. Akhirnya dia melihat dua orang berdiri berhadapan di bawah pohon dan dia cepat menyelingap mendekati dan mengintai. Kiranya seorang di antara mereka adalah kuileng. Dan gadis itu berada dalam pelukan seorang laki-laki muda yang bertubuh tinggi besar dan gagah. Tekci yang tersenyum sinis. Hem, pikirnya, kiranya gadis itu meninggalkannya untuk berpacaran di kebon ini. Akan tetapi, ketika dia mendengarkan percakapan mereka yang berbisik-bisik itu, dia tertarik dan lupa akan pertemuan mesra itu. Eng Moy, urusan ini tidak bisa ditunda lagi. Pertemuan rahasia itu akan diadakan dua minggu lagi di hutan cemara sebelah selatan kota Raja. Dan engkau harus menghadiri bersamaku. Penting sekali, Eng Moy. Air, koan koko, alangkah inginnya aku pergi bersamamu menghadiri pertemuan para pendekar Patriot itu di sana. Memang sekarang inilah saatnya para pendekar harus membebaskan tanah air dari penjajah bangsa mancu. Akan tetapi, ah, orang Shiloh yang menjemukan itu. Siapa? Mengapa? Apakah yang terjadi sehingga engkau begini lama bertahan di kuil suhumu ini? Tanpa ku sangka-sangka, datang susulku bersama seorang temannya di kuil ini dan dia oleh suhu diperbolehkan untuk mempelajari Sin Leong Ho Kang selama satu bulan. Dan aku diberi tugas mengawasinya supaya dia tidak melatih ilmu itu di luar ruangan perpustakaan. Aku tidak dapat meninggalkan tugas ini dan baru berjalan 12 hari, masih 18 hari lagi. Kalau begitu akan terlambat. Harus bagaimana, Koko? Aku tidak mungkin dapat meninggalkan tugas ini. Dan berterus terang kepada suhu juga berbahaya. Sudah ku katakan kepadamu bahwa Kunlun Pai masih bersikap ragu-ragu, belum mau menyambut rencana pemberontakan para Patriot yang hendak mengenyahkan para penjajah itu. Mendengar suara gadis itu yang demikian kecewa dan berduka, si pemuda kemudian mendekap dan mencium pipinya dengan mesra, dengan sikap menghibur. Sudahlah, Eng Moi, tidak perlu engkau berduka. Biarlah aku yang akan menghadiri pertemuan itu dan kelaku sampaikan semua hasilnya kepadamu. Juga masih ada tugas untukmu dari kawan-kawan. Biarpun engkau tidak akan dapat menghadiri pertemuan itu, akan tetapi biarlah ku serahkan tugas yang lebih penting lagi kepadamu, setelah engkau bebas dari tugasmu di sini. Tugas apakah itu, koko si gadis nampak bersemangat. Begini, suara itu kini bisik-bisik perlahan, akan tetapi masih dapat tertangkap oleh pendengaran Tek Chiang yang amat tajam. Koma ini ada satu surat untuk Gan Chiang Kun, seorang panglima yang mendukung para Patriot. Surat ini membujuk Gan Chiang Kun untuk mencari akal guna menarik jenderal muda Kau Chin Leong menjadi sekutu kita, atau kalaupun dia yang menolak, agar dicarikan akal supaya jenderal itu dapat dienyahkan. Sebab, selama ia masih mendukung Kaisar, gerakan kawan-kawan kita akan terhalang. Nah, surat ini penting sekali, bukan? Dengan begitu, biarpun engkau tidak dapat hadir dalam pertemuan itu, tugasmu ini bahkan lebih penting lagi. Airh, koanku, tapi, tapi aku, tugas ini demikian besar dan aku, ih, gemetar tanganku dan berdebar jantungku, apakah kau pikir aku cukup berharga untuk tugas sepenting itu? Kembali pemuda itu menciumnya, lalu melepaskan pelukannya, mengambil sesampul surat kemudian menyerahkan sampul panjang itu kepada Kui Eng. Sudahlah, Eng Moi. Engkau lah orang yang paling tepat untuk menyampaikan surat itu. Tidak akan ada orang lain mencurigaimu, dan sekarang kita harus berpisah. Koanku, baru saja kita bertemu, aku masih rindu. SSTTT, sayang, bersabarlah. Kita telah berjanji akan menikah jika perjuangan ini selesai, bukan? Nah, selamat tinggal dan simpan baik-baik surat itu. Setelah berkata demikian, pemuda tinggi besar itu berkelebat dan lenyap di balik bayangan pohon-pohon. Kui Eng menoleh ke kanan-kiri, lalu menyimpan surat di balik bajunya dan pergi dari situ. Ketika darah ini tiba di luar ruangan perpustakaan dan menjenguk dari jendela, dia melihat Teg Chiang masih sibuk membaca kitab. Ketika ia hendak meninggalkan jendela itu, Teg Chiang menoleh dan sambil tersenyum berkata, Nona, masuklah sebentar. Kui Eng mengerutkan alisnya. Dia menaruh curiga kepada orang yang sinar matanya berkilat dan kalau memandang kepadanya jelas membayangkan nafsu dan kurang ajar itu. Beraninya orang ini menyuruh ia masuk. Ada urusan apakah tanyanya dari luar jendela sambil memandang tajam. Masuklah, Nona, aku mengetahui sesuatu yang sangat penting tentang kean kokomu itu. Wajah yang manis itu seketika menjadi pucat, lalu merah dan tanpa banyak bicara lagi sekali loncat. Dia sudah melayang masuk ke ruangan itu melalui jendela yang terbuka, berdiri di depan Teg Chiang dengan kedua tangan bertolak pinggang. Apa kau bilang? Koan koko siapa yang kau maksudkan itu? Teg Chiang bangkit berdiri menghadap ke Nona itu sambil tersenyum lebar. Nona manis, tidak perlu berpura-pura lagi. Lebih baikkah serahkan saja surat untuk Gan Chiangkun itu kepadaku. Seketika wajah gadis itu menjadi pucat dan di lain saat darah itu sudah mencabut pedang dari punggungnya. Akan tetapi, baru saja pedang tercabut, tubuhnya sudah terkulai lemas karena secepat kilat Teg Chiang sudah mendahuluinya, menotok jalan darahnya membuat Kui Eng roboh lemas tak mampu berkutik lagi. Teg Chiang menyambut pedangnya sebelum senjata itu jatuh ke atas lantai dan dia pun menotok jalan darah di leher gadis itu untuk mencegah gadis itu mengeluarkan suara. Lalu direbahkannya tubuh gadis itu ke atas lantai. Kui Eng tidak pingsan, hanya tidak mampu bergerak, tidak mampu bersuara. Gadis itu hanya memandang saja ketika jari-jari tangan yang nakal itu membukaikan cing bajunya dan nampaklah sampul surat panjang itu di atas buah dadanya yang tidak tertutup lagi. Teg Chiang mengambil sampul surat itu sambil tersenyum lebar dan cepat memasukkan sampul surat itu ke dalam saku jubahnya. Hem, nona manis, engkau dapat bicara apa lagi sekarang? Engkau pemerontak hina, ya dan secara kurang ajar sekali, bukan karena tertarik melainkan karena ingin menggoda dan menghina gadis itu. Tangannya menggerayangi tubuh orang. Pada saat itu berkelebat bayangan orang dan Kui Lok telah berdiri di situ dengan metel, terbelalak melihat Teg Chiang tengah jongkok di dekat tubuh Kui Eng yang bajunya telah terbuka sehingga nampak dadanya. Loh Su Heng, apa, apa artinya ini? Dia begitu kaget dan heran sehingga sukar mengeluarkan kata-kata. Sute, nanti saja ku ceritakan. Ia terluka, yang penting sekarang kita harus mengobatinya lebih dulu. Penjahat datang melukainya dan aku hanya berhasil mengusir penjahat itu. Lekas kau periksa nona Kui Eng, Sute. Pau Kui Lok terkejut sekali mendengar itu dan kecurigaannya terhadap Su Hengnya itu lenyap. Dengan penuh kekhawatiran dia berjongkok dan memeriksa tubuh keponakan muridnya dengan teliti. Akan tetapi hatinya lega mendapat kenyataan bahwa Kui Eng tidak terluka, hanya merasa heran bukan main karena ternyata gadis itu lumpuh dan gagu karena tertotok. Kui Lok mengerahkan tenaganya hendak menotok dan mengurut leher dan punggung gadis itu agar totokannya terbebas. Akan tetapi pada saat itu ada angin menyambar dasyat dari belakang kepalanya. Wut, kret jari tangan yang amat kuat itu menyambar dan menusuk ke arah tengkuk Kui Lok. Kui Lok terkejut sekali dan berusaha mengelak, akan tetapi karena pada saat itu dia sedang mencurahkan seluruh perhatian kepada murid keponakannya yang sedang dia coba untuk membebaskan totokannya, dan karena serangan itu dilakukan secara tiba-tiba dari jarak sangat dekat, biarpun ia sudah mengelak, tetap saja jari tangan yang amat kuat itu menyambar dan mengenai bawah tengkuknya. Ogh Kui Lok hanya dapat mengeluarkan suara itu, kemudian terpelanting dan dan dia pun tak sadarkan diri. Demikian hebatnya ilmu Kiam Chi, jari pedang, yang tadi dipergunakan tek Chiang untuk memukul sutenya sendiri. Biarpun pukulan itu tidak mengenai sasaran dengan tepat, namun pukulan pada pangkal tengkuk itu mengguncangkan isi kepala dan pendekar Kunlun Pai itu pun roboh pingsan. Tek Chiang terpaksa memukul sutenya karena dia tahu bahwa dia tidak mungkin dapat mengelak lagi dari kenyataan tentang surat yang dirampasnya. Kini dia menghadapi keadaan yang amat gawat. Dia harus bertindak cerdik, pikirnya dan sepasang matanya bergerak liar ketika otaknya diperas untuk mencari akal agar dia dapat mengatasi kegawatan ini dengan selamat. Lalu nampaknya menyeringai kejam, kemudian dia pun mengayunkan lagi jari tangannya, dengan ilmu pukulan keji Kiam Chi dia menotok ke arah pelipis kepala Poh Kui Lok. Kelihatannya hanya perlahan saja totokannya itu, akan tetapi tubuh Kui Lok terkulai karena pada saat itu juga dia telah tewas. Sungguh menyedihkan sekali bahwa seorang pendekar demikian gagahnya seperti Kui Lok terpaksa harus mati konyol, mati secara mengecewakan sekali di bawah tangan suhengnya sendiri yang keji dan curang. Setelah mendapat kenyataan bahwa sutenya telah tewas, Tek Chiang menyeringai. Kini dia membalik kepada Kui Eng yang biarpun dalam keadaan tak berdaya, tidak mampu bergerak maupun bersuara, tapi dapat menyaksikan semua peristiwa itu dengan muka pucat sekali. Kini manusia yang sudah seperti kemasukan iblis jahat itu menubruk. Hati Kui Eng menjerit, namun tidak ada suara keluar dari mulutnya dan biarpun ia ingin meronta dan melawan, namun kaki tangannya lemas dan hanya mampu bergerak-gerak sedikit saja. Terjadilah perbuatan yang amat terkutuk, perbuatan yang bagi Tek Chiang biasa saja karena dia pun sudah amat terlatih untuk melakukan perkosaan terhadang wanita-wanita semenjak dia menjadi murid Jai Hwe Asyao Koke. Dapat dibayangkan betapa hancur perasaan hati Kui Eng yang dalam keadaan sadar namun tidak mampu bergerak ini menghadapi mala petaka yang menimpa dirinya. Ia diperkosa tanpa bisa bergerak maupun berteriak. Mala petaka yang lebih mengerikan daripada maut. Gadis itu tidak kuat menahan kehancuran hatinya dan ia pun pingsan. Hal ini lebih baik baginya karena ia tidak tahu atau merasakan lagi apa yang diperbuat manusia iblis itu terhadap dirinya. Setelah selesai dengan perbuatan yang sangat terkutuk itu, Tek Chiang melanjutkannya dengan kekejaman yang lebih hebat lagi. Dia mencabut pedang gadis itu, menaruh gagang pedang dalam kepalan tangan kanan Kui Eng, kemudian dia memaksa tangan yang mengepal dagang pedang itu untuk menusukan pedang ke dada sendiri. Sungguh amat kasihan nasib gadis Kunlun Pai itu. Baru saja dia mengalami perkosaan yang menghancurkan hati dan kini ia dipaksa untuk membunuh diri. Pedangnya sendiri, didorong oleh Tek Chiang, menusuk dan menembus dada sendiri. Darah bercucuran dan tubuh itu berkelojotan sedikit terlalu rebah dan tewas. Baiknya gadis itu mengalami semua itu dalam keadaan pingsan sehingga mengurangi penderitaannya. Tek Chiang menyeringai puas. Dia lalu membuka bukat pakaian yang menempel di tubuh jenazah Kui Log, mengawut-awut rambut mayat itu sehingga keadaan pemuda itu bagai orang yang baru saja melakukan perkosaan. Tek Chiang sendiri telah merapikan pakaian dan rambutnya, dan setelah memeriksa lagi dengan teliti keadaan dua mayat itu, dia lalu berteriak-teriak sambil meloncat keluar ruangan perpustakaan. Tolong! Pembunuhan! Tolong! Dia melakukan ini setelah menyambar kitab pelajaran Sin Leong Ho Kang, dan bersama surat dalam sampul untupang lima gan di kota Rajada menyembunyikan di tempat taman, yaitu di balik baju dalamnya. Teriakan-teriakannya itu mengejutkan semua penghuni kuil dan berserabutanlah para Tosu berlari keluar dari kamar masing-masing. Juga Hang Tan Tosu sendiri nampak berlari-lari datang ke tempat itu. Dengan muka pucat Tek Chiang menutupi muka sendiri dan membiarkan para Tosu itu melihat sendiri dua tubuh yang sudah menjadi mayat menggeletak di lantai kamar pempustakaan. Tentu saja kematian Pou Kui Lok dan K'an Kui Eng amat mengejutkan mereka semua, terutama sekali Hang Tan Tosu. Kakek ini memandang dengan muka pucat sekali. Sutenya telah lewas dan nampaknya tidak mengalami luka, sedangkan muridnya yang terkasih menggeletak mandi darah, dadanya tertembus pedangnya sendiri dan tangan kanannya masih memegang gagang pedang itu. Dilihat sepintas lalu saja jelaslah kalau gadis itu telah membunuh diri dengan pedang sendiri. Dan melihat keadaan pakaian Kui Eng yang hampir telanjang bulat, dan pakaian Kui Lok yang setengah telanjang, tidak sukar diduga apa yang terjadi antara kedua orang itu. Inilah yang membuat Hang Tan Tosu pucat dan penasaran. Sutenya berjinah dengan muridnya? Ah, dia tidak percaya akan hal itu. Sutenya adalah seorang pendekar sejati, dan muridnya juga seorang murid yang sangat patuh. Akan tetapi, agaknya kenyataan menunjukkan demikian. Loh Si Chu, apakah yang telah terjadi? Apakah yang terjadi dalam kamar ini akhirnya dia menghampiri Teg Chiang dan mengguncang bunda pemuda yang masih menangis itu. Dengan meti merah karena tangis, atau lebih tepat karena dia gosok-gosok dengan punggung tangan, Teg Chiang memandang Tosu itu dengan muka sedih sekali. Ah, Totiang, bagaimana aku harus bercerita? Ayuh, mengapa hal ini menimpa diri kami? Aku, aku telah membunuh Pong Sute yang kusayang. Ah, Totiang, kalau aku berdosa, silakan Totiang menjatuhkan hukuman kepadaku. Dia pun terisak menangis. Tosu tua itu mengerutkan alisnya. Siancai, segala hal telah terjadi. Sebelum tahu apa yang terjadi dan apa sebabnya, Pinto tidak dapat menghakimi. Ceritakanlah, apa yang telah terjadi di sini dan mengapa pula engkau membunuh Poh Wasute? Totiang, sungguh aku masih merasa bingung dan tidak tahu mengapa Sute tiba-tiba saja dapat melakukan semua itu seperti orang kemasukan setan. Karena aku merasa lelah setelah membaca kitab sejak pagi, aku pergi keluar untuk mencari hawa sejuk. Kitabku tinggalkan di atas meja dan aku pun berjalan-jalan di luar kuil, bahkan sampai keluar dusun, sampai tubuh terasa segar kembali. Kurang lebih satu setengah jam aku pergi meninggalkan kuil. Ketika aku kembali, aku terkejut sekali melihat Sute, Sute, dia berhenti dan menutupi muka dengan kedua tangannya. Siancai, lanjutkanlah, sicu dan kuatkan hatimu, kata Toso tua itu hampir tidak sabar. Aku melihat dia, dia sudah memperkosa nona kuieng. Begitu saja, di atas lantai kamar perpustakaan ini. Entah sebelum itu apa yang terjadi aku tidak tahu. Setahuku hanya bahwa mereka melakukan penjagaan seperti yang Toti yang perintahkan. Ah, masih ngeri dan bingung aku mengenang semua itu. Lanjutkan, sicu. Lanjutkan Hang Tan Toso mendesak, sedangkan para Toso lain yang menjadi pengurus kuil juga ikut mendengarkan dengan muka pucat. Mereka tidak pernah menyangka bahwa peristiwa memalukan seperti ini akan dapat terjadi di kuil mereka. Suatu aib yang amat mencemarkan. Ketika aku datang, Pong Sute sudah mengakhiri perbuatannya yang biadab itu. Tentu saja aku langsung menegurnya, akan tetapi dia malah marah dan menyerangku seperti orang gila. Toti yang maklum betapa lihainya Sute, maka aku pun terpaksa melayaninya dan pada saat itu, aku melihat nona kuieng mengeluarkan pedang dan membunuh diri. Melihat ini, aku menjadi marah sekali kepada Sute yang masih menyerangku, maka aku pun lalu membalas serangannya dan akhirnya aku berhasil memukulnya roboh. Bukan niatku membunuhnya, akan tetapi, ah, dia terlalu kuat untuk dapat dirobohkan begitu saja. Hang Tan Toso menunduk dan memandang pada dua mayat yang masih menggeletak di situ. Di dalam hatinya dia meragukan kebenaran cerita tek siang. Ingin dia berteriak untuk menyangkal, tidak percaya akan apa yang diceritakan mengenai perbuatan kuilok. Akan tetapi, apa yang dilihatnya di dalam kamar itu, keadaan dua mayat itu, jelas merupakan kenyataan akan kebenaran cerita tek siang. Melihat keadaan pakaian mereka, dan melihat pedang yang menusuk dada kuieng sendiri sedangkan tangan gadis itu menggenggam gagangnya, merupakan bukti yang sukar untuk disangkal. Dan yang lebih mengejutkan hatiku, To Tiang, kitab Sin Leong Ho Kang yang tadinya aku tinggalkan di atas meja telah lenyap. Apa kini To Su Tua itu benar-benar terkejut dan pandang matanya kepada tek siang penuh keraguan serta kecurigaan? Si Cu, harap engkau jangan main-main. Engkau lah yang selama ini membaca kitab itu. Mengenai muridku dan suteku, katakanlah ada buktinya sehingga ceritamu dapat tincel percaya. Akan tetapi hilangnya kitab Sin Leong Ho Kang, bagaimana Kero membuktikannya bahwa benar-benar kitab itu hilang? Dan siapa yang akan dapat mengambilnya? Wajah tek siang menjadi merah dan dia bangkit berdiri. To Tiang, aku bukanlah orang yang tidak mau bertanggung jawab. Aku yakin sekali bahwa kitab itu tentu ada yang mengambilnya, tentu sebelum aku kembali ke dalam kamar ini. Bahkan aku mempunyai dugaan yang amat menyakitkan hati. Hem, dugaan apakah? Mau tidak mau aku harus menduga bahwa memang Pau Sute telah kemasukan iblis, telah berubah sama sekali. Agaknya dia sendiri yang menyembunyikan kitab itu, lalu dia melakukan perbuatan terkutuk terhadap Nona Kui Eng di kamar ini. Agaknya memang dia sengaja melakukan semua itu dengan maksud untuk menjatuhkan fitnah atas diriku, kemudian, dengan menuduh aku menyembunyikan kitab dan memperkosa Nona Kui Eng. Untung aku datang terlebih dahulu sehingga memergoki perbuatannya yang laknat itu. Loh Si Chu, jangan menuduh yang bukan-bukan terhadap Sute yang sudah tidak ada. Apa buktinya bahwa dia yang menyembunyikan kitab? Memang kini tidak ada buktinya, Totiang. Akan tetapi aku akan mencarinya, dan aku bersumpah bahwa aku akan menemukan kitab itu dan mengembalikannya kepadamu. Nah, selamat tinggal Teg Chiang lalu meloncat keluar dan dalam sekejap mati saja dia pun lenyap dari situ. Hang Tantosu ingin mencegah, tetapi dia maklum bahwa tidak ada di antara mereka yang akan mampu menyusul pemuda itu, apalagi menandinginya. Pula, apa alasannya untuk menahan Teg Chiang yang sudah bersumpah untuk mencari dan mengembalikan kitab? Dia pun hanya dapat menyesal dan berduka, lalu menyuruh anak buahnya untuk mengurus kedua jenazah. Apalah yang disampaikan pemuda tinggi besar yang menjadi pacar Kui Eng kepada gadis itu memang benar dan sudah menjadi rahasia para patriot yang hendak mengadakan pertemuan untuk mulai mengatur pergerakan mereka dan mengangkat seorang Beng Cu, pemimpin rakyat, agar perjuangan mereka dapat teratur dan tidak simpang siur. Pemuda tinggi besar itu adalah seorang pendekar muda si Kue dari perguruan Kong Tong Pai yang bertemu dan berkenalan dengan Kui Eng dalam perantauan, di mana keduanya secara kebetulan menghadapi dan menentang gerombolan perampok yang mengganas di sebuah dusun. Perkenalan itu disusul dengan rasa cinta kedua pihak. Sebagai seorang pendekar muda yang penuh semangat mendukung gerakan para patriot yang hendak menumbangkan kekuasaan penjajah, sebentar saja Kue E. Chin Kuan, demikian nama murid Kong Tong Pai itu, memperoleh kepercayaan di antara para tokoh patriot dan karena itu, tidak mengherankan kalau dia menerima tugas menghubungi Gan Chiang Kun melalui sepucuk surat. Dan tidak aneh pula kalau Chin Kuan mengoparkan tugas itu kepada Kui Eng, kekasihnya yang agaknya tidak mempunyai kesempatan hadir dalam pertemuan para pendekar dan patriot. Tentu saja sama sekali pendekar ini tidak pernah membayangkan bahwa kekasihnya akan tertimpa malapetaka demikian hebatnya sampai menuaskannya. Di sebelah selatan kota Raja terdapat hutan-hutan yang cukup lebat, yang berkelompok-kelompok di sepanjang kaki pegunungan Taihaung San, berbaris sebagai benteng sebelah barat. Dan di antara hutan-hutan ini terdapatlah sebuah hutan yang berada di atas bukit, penuh dengan pohon cemara dan karena itu maka hutan ini dinamakan hutan cemara. Hutan cemara tidak begitu disuka oleh binatang-binatang hutan, karena selain kurang rimbun, juga cemara tidak menghasilkan sesuatu yang dapat dimakan, buahnya tidak, jaun maupun batangnya pun tidak. Karena itu hutan ini sunyi dari binatang, bahkan jarang terdapat burung-burung di situ, kecuali burung yang terbang lewat. Hutan-hutan lain yang mempunyai tumbuh-tumbuhan liar dan lebat, dengan semak-semak belukar dan rimbun, penuh dengan binatang-binatang dan para pemburu juga lebih suka berkeliaran di dalam hutan-hutan liar ini untuk berburu binatang. Pencari-pencari kayu pun jarang memasuki hutan pohon cemara yang dibiarkan sunyi dan kering, jarang sekali nampak ada orang memasuki hutan ini. Akan tetapi justru kesunyian hutan inilah yang membuat para patriot yang hendak mengadakan pertemuan memilih tempat ini. Tempat itu selain sunyi, juga jauh dari kota maupun dusun. Dan di sekitar pegunungan itu terdapat banyak hutan liar di mana para pemburu suka berkeliaran sehingga kedatangan para pendekar di tempat seperti itu tidak akan menimbulkan perhatian. Pada hari itu, tempat yang amat sunyi itu nampak ramai dengan hilir mudiknya orang-orang yang datang dari segala jurusan. Dan mereka ini adalah pendekar-pendekar dan orang-orang gagah, dapat dikenal dari pakaian dan sikap mereka. Ada pula yang berpakaian aneh-aneh dan nyentrik, berpakaian pertapa, sasrawan, bahkan ada yang berpakaian pengemis. Biarpun di antara mereka belum terbentuk suatu perkumpulan dan belum teratur, akan tetapi mereka semua sudah maklum sendiri dan mereka datang ke tempat itu tidak secara berkelompok sehingga tidak menyolok matu dan tidak menarik perhatian. Dan rata-rata mereka berwajah gembira karena selain menghadiri suatu pertemuan antara patriot yang sehaluan, juga mereka itu mendapatkan kesempatan untuk saling kenal dan bertemu dengan tokoh-tokoh yang namanya sudah lama mereka kagumi. Di antara banyak pendekar tua muda laki perempuan yang berdatangan ke tempat itu, kelihatan seorang pemuda berusia paling banyak 20 tahun, bertubuh tinggi besar dan bersikap gagah perkasa. Wajahnya selalu tersenyum, sepasang matanya bersinar-sinar dan dia kelihatan periang dan lincah jenaka. Tidak ada seorang pun di antara para pendekar yang mengenal pemuda ini dan memang tidak aneh karena pemuda ini adalah seorang tokoh baru yang belum lama berkecimpung di dunia Kang Ou dan namanya masih belum dikenal orang banyak. Akan tetapi kalau orang mengetahui siapa dia, tentu dia akan menjadi pusat perhatian karena pemuda ini adalah salah seorang keturunan para pendekar Pulau Asia adalah Suma Cheng Leong, yang telah mewarisi ilmu-ilmu dari ayah bundanya, ilmu-ilmu dari Pulau Asia, bahkan telah pula digembleng oleh Raja Iblis Hek Imoong selama bertahun-tahun. Para pendekar yang berdatangan ke hutan itu, ada yang bertemu dengan Cheng Leong dalam perjalanan, akan tetapi mereka tidak saling mengenal dan mereka hanya memandang kepada pemuda itu dengan kagum, menduga-duga siapa adanya pemuda yang wajahnya cerah akan tetapi memiliki pandang matu yang mencorong seperti matu naga itu. Dan Cheng Leong yang selalu rendah hati, tidak mau mendekati mereka, segan kalau harus memperkenalkan diri karena dia tahu bahwa setiap orang pendekar setelah mendengar bahwa dia si Suma, tentu lalu mengaitkannya dengan keluarga Pulau S apalagi kalau mereka tahu bahwa dia benar-benar cucu asli dari pendekar super sakti di Pulau S, Tentu pandang mati mereka berubah, penuh kagum, juga mengandung iri. Semudah itu, karena memiliki kesadaran yang tinggi dan selalu waspada membuka matanya, Cheng Leong sudah dapat melihat kepalsuan-kepalsuan yang menguasai hati dan tindakan manusia tanpa disadari lagi oleh manusia. Manusia semenjak dahulu telah mempunyai kebiasaan turun-temurun untuk membentuk gambar-gambar dari diri sendiri ataupun dari diri orang-orang lain. Penilaian-penilaian muncul dalam hati setiap orang terhadap orang lain, dan penilaian ini biasanya amat kuat dipengaruhi oleh keadaan orang yang dinilainya itu, kedudukannya, kekayaannya, kepintarannya, nama keluarganya atau namanya sendiri. Bahkan ada pula yang menilai seseorang hanya dari tindakannya pada suatu saat, tindakan yang langsung dirasakan akibatnya oleh yang menilai. Tentu saja hal ini menimbulkan penilaian-penilaian palsu, menimbulkan sikap menjilat-jilat kepada yang dinilainya tinggi dan ada sikap memandang sebelah mata atau menghina kepada yang dinilainya rendah. Juga terdapat penilaian palsu terhadap seseorang yang melakukan satu perbuatan saja yang akibatnya langsung dirasakan si penilai. Kalau akibat perbuatan orang itu menguntungkan si penilai, maka orang itu dicap sebagai orang baik, dan kalau sebaliknya merugikan, dicap sebagai orang jahat. Dan penilaian ini biasanya membentuk gambar orang itu, gambar orang baik atau gambar orang jahat. Tentu saja penilaian seperti ini palsu adanya. Baik buruknya seseorang tidak mungkin dinilai dengan hanya satu perbuatannya saja. Bahkan tak mungkin dapat dinilai melihat perbuatannya itu saja tanpa melihat latar belakang dan sebab perbuatan itu sendiri. Sudah lajim bahwa pengaruh in yang menguasai hampir seluruh manusia di dunia ini, pengaruh ganda yang disebut baik dan buruk. Perbuatan yang dianggap baik dan buruk itu silih berganti dilakukan manusia, mungkin hari ini baik, mungkin juga besok buruk, mungkin hari ini pemarah dan besok menjadi ramah. Mungkin hari ini penuh kecurangan dan besok amat jujur atau sebaliknya. Karena kita sudah biasa menilai berdasarkan untung rugi kita, berdasarkan rasa senang tidak senang kita, maka akibatnya tidak ada sesuatu pun benda di dunia ini, yang mati atau yang hidup, yang hanya mempunyai satu sifat saja. Kesemuanya itu mempunyai sifat ganda, baik dan buruk, berguna dan tidak berguna. Mengapa kita tidak berhenti saja menilai dan menghadapi segala sesuatu seperti apa adanya? Kalau batin kita bersih daripada penilaian, maka kita baru dapat menghadapi siapapun dengan hati dan pikiran bebas. Kita tak akan membeda-bedakan antara orang kaya atau miskin, pintar atau bodoh, berkedudukan tinggi atau rendah, menguntungkan atau merugikan lagi. Dan tidak ada pula sikap menjelat-jelat dan menghormat di samping sikap meremehkan dan memandang rendah. Kalau kita sudah bebas daripada penilaian, maka kita berhadapan dengan manusia saja, tanpa embel-embel yang mengotori diri manusia itu dengan sebutan kedudukan, kekayaan, kehormatan, bangsa, agama dan sebagainya. Tanpa penilaian kita tak akan menciptakan gambaran-gambaran tentang diri sendiri maupun manusia lain. Lenyaplah gambaran aku yang selalu benar atau dia dan kamu yang selalu salah. Mengapa kita tak berhenti saja menilai orang lain dan menunjukkan seluruh kewaspadaan ke arah diri sendiri, mengamati diri sendiri setiap saat sehingga nampak jelas oleh kita betapa pikiran menciptakan aku yang selalu ingin senang, ingin menang, ingin benar. Dan melihat betapa pikiran yang penuh keinginan inilah yang dapat menjerumuskan kita sendiri, yang meniadakan dan merusak ketenangan hidup, yang meniadakan bahagia, yang menimbulkan permusuhan dan kebencian antara manusia, menciptakan iri hati, cemburu, dengki dan denem. Karena hari pertemuan seperti yang ditentukan masih kurang dua hari lagi, Ceng Leong berjalan-jalan di sekitar tempat itu dan melihat-lihat keadaan. Selama ini timbul rasa ragu dalam hatinya. Meski dia sudah mendengar penjelasan ayahnya, juga penjelasan orang gagah Sing Hang Bu tentang perjuangan para patriot, tentang penjajahan negara dan bangsa oleh bangsa Manchu, namun dia masih ragu-ragu apakah itu merupakan jalan yang benar kalau melakukan pemberontakan terhadap Kaisar Tian Leong. Dia teringat betapa tadinya para pendekar mendukung Tian Leong sebelum menjadi Kaisar. Dan kini, sikap dan keinginan hendak memerontak terhadap Kaisar ini sungguh masih agak sukar untuk diterima begitu saja. Katakanlah memang benar bahwa Kaisar itu suka berenang dalam kesenangan dengan wanita-wanita cantik. Katakanlah bahwa dia memiliki istri dan selir yang jumlahnya banyak. Namun, apa hubungannya kelemahan pribadi ini dengan roda pemerintahan? Bagaimanapun juga, dia dapat mengerti bahwa pemberontakan yang benar adalah satu perjuangan yang mencakup seluruh nasib bangsa, menentang pemerintahannya, bukan karena kebencian pribadi. Jadi, bukan kelemahan pribadi Kaisar itulah yang mendorong pemberontakan, melainkan karena pemerintahannya, yaitu pemerintah penjajah. Betapapun baiknya Kaisar Tian Leong, tetap saja dia seorang penjajah, seorang asing, seorang berbangsa mancu yang menjajah bangsa hon. Nampak olehnya kini betapa semua pejabat tinggi adalah orang-orang mancu belaka. Memang ada pula orang-orang hon yang menduduki pangkat, namun kekuasaannya terbatas. Bahkan ada peraturan-peraturan dari pemerintah mancu yang dianggap menghina bangsa pribumi, seperti keharusan mengenakan kuncir dan sebagainya. Keyakinan inilah yang mendorongnya untuk ikut menghadiri pertemuan itu, walaupun tetap saja hatinya diliputi keraguan. Karena masih ada waktu dua hari, malam itu Ceng Leong berjalan seorang diri menjauhi hutan cemara yang dijadikan tempat pertemuan, menuju ke sebuah bukit kecil tak jauh dari situ. Malam itu terang bulan dan tempat yang sunyi dan indah itu menarik perhatiannya. Bagaimanapun juga keraguan hatinya, ingatan bahwa keluarga Pulau Es masih ada hubungan darah dengan keluarga Kaisar Mancu, membuat hatinya terasa agak nelangsa dan dia ingin menyendiri. Untung bahwa neneknya sudah meninggal, pikir Ceng Leong sambil berjalan menuju ke bukit kecil yang nampak dari jauh seperti diliputi cahaya emas dari sinar bulan Purnama. Nenek Mirahai adalah seorang putri Mancu, pikirnya. Andai kata neneknya itu masih hidup dan melihat dia, cucunya, kini turut menghadiri pertemuan orang-orang yang hendak memerontak terhadap kerajaan, apa yang akan dikata oleh neneknya itu? Ada perasaan malu terhadap neneknya itu ketika Ceng Leong teringat akan hal ini. Mengapa manusia terpecah-pecah dan terpisah-pisah menjadi bangsa ini dan bangsa itu, beragama ini dan beragama itu, kelompok ini dan kelompok itu? Perpecahan dan pemisahan-pemisahan ini selalu menimbulkan pertentangan. Setelah tiba di dekat puncak bukit itu, berjalan perlahan mendaki sambil menikmati pemandangan yang mentakjubkan di bawah bukit, tiba-tiba Ceng Leong mendengar sayut-sayut suara orang laki-laki bernyanyi. Dia mencurahkan perhatiannya kepada suara yang datang melayang dari puncak bukit itu dan dapat menangkap kata-kata nyanyian itu dengan jelas. Suara itu cukup merdu, Akan tetapi di dalam suara nyanyian terkandung getaran orang yang sedang dirundung kedukaan atau kegetiran hati. Masa bodoh bulan tak bersinar, masa bodoh bintang tak berpijar asal kau cinta padaku. Tak peduli burung tak menembang, tak peduli bunga tak berkembang asal kau cinta padaku. Masa bodoh bumi tak berputar, tak peduli dunia akan kiamat, masa bodoh matahari tak bercahaya, Tak peduli langit tiada awan asal kau cinta padaku, sayang asal kau cinta padaku. Ceng Leong tertegur dan hatinya tersentuh keharuan. Ada sesuatu dalam nyanyian itu yang membuat hatinya terharu. Dia seperti dapat ikut merasakan betapa mendalam perasaan cinta menguasai hati penyanyi itu. Dan betapa suara itu mengandung getaran-getaran duka atau kekecewaan. Hati Ceng Leong merasa terharu dan tertarik, maka dia pun menggerakkan kakinya. Dengan hati-hati ia mendaki bukit kecil itu mencari penyanyi itu. Akhirnya ia melihatnya. Seorang laki-laki yang duduk sendirian di puncak bukit, laki-laki yang sedang menatap bulan purnama seolah-olah kepada bulanlah di atas di bernyanyi. Kak Chiang Bun Ceng Leong berseru memanggil dengan gembira sekali ketika dia menghampiri orang yang sedang bersunyi sendiri itu dan mengenalnya. Biarpun laki-laki itu kini bukan pemuda remaja lagi, tidak seperti keadaannya sembilan tahun yang lalu, akan tetapi Ceng Leong masih ingat akan bentuk wajahnya yang tampan. Laki-laki itu menoleh dengan kaget. Akan tetapi ketika dia melihat Ceng Leong, sejenak dia terbelalak, lalu meloncat berdiri, membalikan tubuh menatap wajah Ceng Leong dengan ragu-ragu. Memang orang itu adalah Chiang Bun dan kini dia memandang kepada Ceng Leong dengan hati bimbang. Dia mengenal wajah Ceng Leong, akan tetapi perubahan yang terjadi atas diri Ceng Leong memang amat besar. Ketika bertemu dengan adik misannya ini untuk yang terakhir kalinya, yaitu semenjak mereka berdua meninggalkan Pulau S, Ceng Leong adalah seorang anak laki-laki berusia 10 tahun. Dan sekarang, Ceng Leong sudah menjadi seorang pemuda gagah perkasa, bertubuh tinggi tegap, berusia hampir 20 tahun. Kau, kau, dia berkata ragu. Ceng Leong melangkah lebar menghampiri sampai berada tepat di depan Chiang Bun, tersenyum lebar dan memandang dengan mata bersinar dan wajah berseri. Bunko, apakah engkau lupa kepadaku, adikmu Ceng Leong? Ceng Leong! Ah, Ceng Leong tanda seru Chiang Bun maju dan merangkul. Keduanya merangkulan dengan hati gembira bukan main. Chiang Bun menjadi demikian terharus sampai kedua matanya menjadi basah. Melihat ini, diam-diam Ceng Leong lalu merasa heran. Kakak misalnya ini sampai kini masih saja memperlihatkan kehalusan perasaannya.